hai oke kita lanjutkan kembali materinya nah sekarang di video kali ini kita akan memberikan beberapa keterangan yang ada di DNA kita pertama kita akan memberikan dimensi dulu saya ada aktif di layar dimensi kemudian ketik di enter pastikan di dimensi DNA set current Oke plus kita kasih lagi ukuran di sini di sini ukurannya Oke kita tarik keluar seperti kalau mau lebih efektif atau presisi bisa kita masukkan kita 800 Oh kecil ya kalau 800 ini kita bisa buat kira-kira seribu terlalu jauh ke seribu kita coba 850 700 coba kita ke 700 Oh seperti ini nih sem trail and error ya dan terlalu jauh juga kita buat 550 eh masih ya 450 kesini 450 oke kira-kira seperti ini 450 tinggal di kontinu kesini oke ada yang lain total dari sini ke sini ya kira-kira sobat ini lah ini saya cuma ngira-kira-kira ya kalau mau presisi bisa dimasukkan misalnya seribu kotoran juga 800 oke 800 di sini ada kolom nggak papa oke ini ke sini ini disamakan tadi ya 450 Oh sorry di berapa ya 500 oke ini 450 oke seperti ini Hai kembali continue kesini oke ini ada hai 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 saya akan buat kesempatu dulu XL Interface membuat seperti ini disini hai 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 buat kesini kemudian kontinu ke sini oke baik ada yang ke sini ini dihapus dibuang hai 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 juga harus membuat kasih setelah tembuk tinggal continue ke belakang oke game total dari sini keluar sini hai 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 Oke ini juga kita bisa kasih ukuran disini kesini ya oke seperti itu untuk tangga ini tangganya kita kopikan tangga kesini ya ini dilihat dari atas oke berarti tangganya sebagian hilang terpotong XL vertikal kasih batas XL enter V enter saya kasih batas seperti ini dulu oke tinggal dipotong trim ini jadi pembatas ya jadi TL enter sekali batasnya order enter kita buang ini ini tidak bisa hilang ops terus ini oke ini selebihnya kita anggur dulu anggur ini tinggal dibuang secara menoleh oke kurang lebih seperti ini ini bisa di grup kembali kalau sudah nanti disini ada area voidnya kesini ini ukurannya kemarin 4 katiasa misalnya 40 ya oke saya akan menunjukkan kesini line 4 untuk saya buat 50 ini saya buat masuk 10 100 kemudian ke sini ini saya offset 40 keluar seperti ini ini fillet radius 0 oke kita samakan ini kesini oke oke jadi ini adalah area void di sini ini ada area yang ketangga ini ini untuk keterangannya tinggal di copy copy kan ya kita copy kan aja oh ini pastikan dibuka kuncinya terlebih dahulu ke layar text ini copy kan letakkan aja disini disini ini ini kamar tidur ini elevasi 3 meter kita buat elevasi 3 meter 3 meter s3 00 oke keterangannya adalah kamar tidur kamar tidur seperti ini oke elevasi 3 meter ini dibuang ini saya komplikasinya ini saya tambahkan 01 oke ini juga saya nyeruan apakah ini saya nyeruan multifungsi atau multi guna misalnya ya multi guna atau multifungsi elevasinya elevasinya 3 meter ini oke ini juga balkon disini balkon ini makan balkon ya balkon oke disini WC kita buat 2.90 dulu ya plus 2 oke seperti ini ini toilet atau WC oke seperti itu ya caranya memberikan keterangan ini bisa di lock atau di group aja ini kita group semuanya seperti ini sudah ya ini daerah void ini bisa di seperti ini di hapus void ya void artinya A kita buat garis melintang seperti ini makan warnanya ini oke sudah ya kurang lebih seperti nonton dan lantai 2 oke saya kira seperti itu terima kasih lantai lantai lantai